Maaf-maafkan, jadi ketika Roky Gerung sudah meminta maaf, apalagi sekiranya itu dilakukan dengan kesadaran urani yang bening bahwa seperti bangsa timur kita harus menyampingkan. Pengamat politik Roky Gerung tuntut PDI Perjuangan minta maaf buntut menghalangi Roky bertemu mahasiswa di Yogyakarta. Roky Gerung ingin PDIP minta maaf seperti halnya yang ia lakukan beberapa waktu lalu. Roky Gerung juga mengungkap bahwa dirinya memiliki bukti rekaman bahwa PDIP menghalanginya bertemu dengan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa dirinya sejatinya tak memiliki masalah dengan PDIP. Di sisi lain, ia menilai PDIP telah menghalangi kebebasan seorang warga negara untuk berbicara buntut dugaan persekusi. Sementara itu sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto telah membantah partai-nya sengaja mengadang Roky Gerung saat ingin bertemu mahasiswa di Yogyakarta. Kemudian terkait kader PDIP yang melaporkan Roky Gerung ke polisi, Hasto mengatakan itu merupakan aksi spontanitas. Sebab pihaknya tak bisa menghalangi kader yang bergerak secara spontan lewat jalur hukum. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Maaf-maafkan, jadi ketika Roky Gerung sudah meminta maaf, apalagi sekiranya itu dilakukan dengan kesadaran murani yang bening bahwa seperti bangsa timur kita menyampaikan hal-hal yang positif, apalagi ini berkaitan dengan sosok presiden, ya itu merupakan hal yang baik. Tapi ketika ada pihak-pihak yang terhadap sosok presiden Jokowi yang memang dia selalu turun ke bawah bersama rakyat.